Ditinggal penghuninya, sebuah rumah kosong yang terletak di wilayah Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, kerap dijadikan sebagai markas untuk menghirup lem oleh anak di bawah umur. Kasus penyalahgunaan lem itu terungkap bermula dari salah seorang warga setempat melakukan penggerbekan di rumah kosong tersebut. Selain plastik berisikan lem dan kaleng bekas lem, pada saat dilakukan pemeriksaan dari seluruh ruangan rumah kosong tersebut, sebuah alat penghisap narkotika jenis sabu atau bong juga ditemukan. Salah seorang warga setempat, Kairul Asman Sinaga, kepada Tri Brata TV mengatakan bahwa saat melakukan penggerbekan, dia menemukan empat orang anak di bawah umur yang sedang menghirup lem kambing. Ketika saya datang ke sini, ini rumah posisi sudah berantah karena hancur segala macam. Saya temui ibu yang di samping rumah. Iya, ada yang selalu datang ke situ, katanya merusak rumah itu, katanya. Terus dia datangin ke sini, ya itu orangnya, ada orang di atas. Saya datangin, saya datangin. Begitu saya lihat, wah ternyata ada anak-anak lagi pakai lem kambing. Waktu saya datang posisinya, waktu saya lihat itu, saya sempat nanya. Waktu saya sempat menghadapkan kamera, saya berdiri, mereka enggak sadar saya berdiri di depan mereka. Enggak sadar saya rekam, begitu saya tanya ke kalian, ngapain sini? Baru mereka terkejut, baru berdiri. Rumah ini, ini tinggal, udah berapa lama, Bang? Ini setahun lebih. Tapi tetap datang terus, cuman baru ini datang, posisi baru belum lama datang, posisi sudah hancur seperti ini. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Shirai, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.